Baik sahabat mancing, kali ini saya akan membahas reel ultralight atau reel yang berukuran kecil ini yang sudah saya gunakan sebelumnya untuk memancing kelas berat ataupun menggunakan reel yang tidak semestinya alias kemarin saya sempat siksa ini juga bermain di kedalaman serta ikan yang cukup besar kita lihat apa yang akan terjadi dengan reel ini dalamnya seperti apa kemudian dengan joran juga seperti apa oke yang pasti kita cek dulu reelnya tapi setelah memancing saya biasanya mencuci dan ini sudah saya cuci cara mencuci reel agar aman dan bersih juga tidak masuk airnya sahabat mancing bisa melihat di video saya yang ini dan kemudian kita juga akan mencuci yang namanya senar PE-nya ketika kita selesai menggunakannya dalam memancing apalagi di air asin ya oke ini adalah penggulungnya yang saya buat sederhana sekali dari dinamo yang bisa dibeli dengan harga 15 ribuan yang saya lubangi disini kemudian ini juga lubang membeng ini untuk penyangganya jadi nanti di kesempatan berikutnya saya akan membuat yang lebih rapi lagi artinya lebih benar-benar niat ya untuk membuat penggulungannya kita ikat satu dua jadi untuk lengkapnya nanti sepertanian bisa melihat cara bagaimana merawat senarnya di video saya yang ini oke kita pindahkan yang lainnya kita pindahkan yang lainnya kita akan cek rail ini setelah saya siksa kemarin di kedalaman 60-50-60 dengan jig 100 gram lebih bahkan kemarin sempat dan sempat ditarik torpedo oke masih oke oke saja kita perhatikan disini ada air-air yang harus kita bersihkan nah ini terlihat misul mancing karena mungkin gesekan yang terlalu keras ya kemarin ini ada grisnya yang hitam seperti ini gesekan-gesekannya oke oke saja kemudian kita lihat line rulernya oke dan kita cek wah masih oke masih wajar ini artinya tidak ada gesekan yang terlalu kuat ya karena bantalan di line ruler rail ini cukup bahkan sangat bagus desainnya terbaik menurut saya yang pernah saya lihat di rail 300-400 ribuan ini oke oke kemudian kita nanti sambil lumasi ya oke kita cek biasanya di bagian pinionnya itu yang banyak sekali nanti ada gris-gris hitam ketika dipaksa baik ini masih sebatas wajar-wajar saja oke penutup dari anti-reverse-nya kemudian kita coba buka bagian ini pair-nya kita lihat anti-reverse-nya sekalian kita maintenance ini sepemancing ataupun lakukan maintenance ringan ya oke oke uh masih sip karena ini bearingnya sudah menggunakan bearing yang kualitas tinggi perhatikan disini ada tulisan S disini yang artinya ini nanti ada sahabat mancing bisa melihat sendiri ini sempat sudah saya bahas sebelumnya oke ini dia yang penting nih sahabat mancing kita lihat perhatikan disini hitam-hitam biasanya dengan kondisi yang dipaksa itu inilah yang terjadi tapi saya rasa masih dalam batasan wajar ini masih oke ini karena gesekan saja diantara pinion dan drive gear-nya oke tidak ada yang patah baik saya rasa sudah kemudian juga gesekan dari anti-reverse-nya disini tidak terlihat ya biasanya untuk real-real ekonomis disini akan terlihat ini masih sedikit sejata terlihat karena dia akan beradu dengan biring-biring yang ada di anti-reverse-nya yang disana oke masih oke kemudian ini adalah anti-reverse-nya masih oke juga kemudian kita akan cek bagian body kemarin benar-benar saya paksa ini dan juga sempat ada torpedo yang menyambar yang tidak bisa saya rem nah ini dia wah masih luar biasa masih terlihat seperti baru sepen mancing ya karena ini juga saya rawat dengan baik ya 3-4 kali trip saya bongkar kemudian saya lakukan hal seperti ini kualitas biringnya juga sama ini ada tulisannya juga seperti ini ini terbukti kualitas biringnya bagus dan tahan karat kemudian kita coba bongkar yang lain oke ini bahkan ini bahkan ini tidak terlalu terlihat ada grease hitam-hitam ya soat mancing artinya saya sudah yakin sekali dengan reel ini dan kita lihat juga bagian yang lain bagian main shaft slider kemudian juga yang lain masih oke semua luar biasa untuk reel ukuran 400 ribuan sip oke dan ini saya rasa grease nya masih bisa digunakan ini ya hitam-hitam ini kita coba hilangkan nanti kita kasih grease lagi ini karena tanda hitam ini berarti ada gesekan dan untuk grease kita coba menggunakan grease ini harganya juga sekitar segini tidak terlalu mahal berdua kita akan langsung saja perhatikan disini ini ada dua ya oke 10 sub untuk main gear kemudian untuk pinion gear pakai ini nah kemudian yang ini ini bulbiring line ruler handle knob dan warm gear oke kita lanjutkan ini sesudah saya bersihkan kita bisa isi grease lagi saya tidak usah perlu untuk membuka ini karena masih oke-oke saja ini kita gunakan untuk gear harusnya ada kuas lebih enak tapi ya sudah lah masalah kemudian ini kita isi sedikit-sedikit saja ini masih bagus kirisnya oke seperti ini jadi jangan terlalu banyak juga nih sobat mancing oke seperti ini nantinya kemudian jika sudah ini pada bagian main shaft oh iya ini untuk bagian main shaft di slidernya ini biasanya hitamnya agak pekat dan banyak karena dia akan bergesekan dengan ini masih dating gearnya jadi ini yang ya lumayan perlu banyak ini oke kita isi sip oke setelah dipasang kita pasang main gearnya atau drive gearnya lalu disini juga disapu sedikit dengan grease kemudian ini nah yang ini ini beda nih harus kita isi ini untuk biring ya lemas untuk biring kalau memang ada kotoran kita bersihkan dulu kita isi sedikit saja seperti ini oke kita pasang kemudian kemudian kita boleh pasang side plate nya oke setelah itu kita bisa pasang oke oke kita pasang seperti ini lalu kita pasang pinion ini pinion kita isi grease jangan lupa jangan lupa juga bagian ini karena ini nanti berlangsung berhubungan dengan main shuffle nya oke seperti itu kemudian bagian ini jangan sampai terbalik seperti ini kemarin saya sempat terbalik jadi ini jadi tempatnya seperti itu kemudian ini jangan lupa untuk kita isi oil nah jadi kalau ini sih enak nih bisa langsung masuk ke dalamnya nanti sip oke setelah kita pasang dan isi belum mas jangan lupa untuk mengembalikan lagi meskipun kecil kayak gini oke yep sudah cek oke sip baik kemudian kita pasang rotor nya oke seperti ini seperti ini dan ini juga ada hati-hati disini juga ada bantaran kecil-kecil jangan sampai hilang kita tidak keratkan dulu penting terpasang dulu nah ini kita pasang di bagian bail wire nya ini bail wire kayaknya batuk pumas juga kita isi saja sebagai nantinya sebagai penahan karatnya nah ada anti-karat disini oke seperti ini sudah siap lalu kita masukkan ini kemudian kemudian hati-hati disini ada bantaran jangan sampai meleset oke kita masukkan dulu biar gak meleset oke seperti ini lalu kita eratkan ini salah satu reel dengan line ruler terbaik di harga 300 400 ribuan kualitas bearing juga bagus sekali di cek ini sudah jalan kemudian jangan lupa untuk mengeratkan juga sudah oke lalu kemudian oke setelah itu baru ini spool oke ya sudah siap kita gunakan kembali reel yang saya rekomendasikan untuk sawit mancing yang suka mancing di laut dengan harga 300 sampai 400 ribuan saya akan beli lagi untuk reel yang lebih besar ukurannya sawit mancing agar saya bisa memancing light di spot monster nanti kemudian untuk joran sawit mancing ini setelah saya cek ini karena sudah Fuji jadi saya rasa masih oke oke saja sobat mancing masih bisa digunakan bahkan kemarin sempat saya siksa juga ambil masalah baik sobat mancing untuk reel dan joran ini semua masih baik baik saja setelah saya gunakan mancing di spot monster dan terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum salam saturni